Berdasarkan data hasil pengamatan badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika BMKG wilayah 3 Denpasar, suhu udara di sejumlah wilayah di Bali terukur berkisar antara 24 hingga 34 derajat Celcius selama beberapa hari terakhir. Sehingga di Bali bagian tengah dan selatan suhu udara cenderung lebih panas. Peningkatan suhu ini terjadi dari liputan awan yang cenderung lebih sedikit, sehingga cahaya matahari cenderung lebih meningkat. Perakirawan cuaca BMKG wilayah 3 Denpasar menyebut, peningkatan suhu maksimum di Bali mencapai 34 hingga 35 derajat Celcius. Meski demikian, cuaca secara umum cerah berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang, namun tidak merata di sebagian besar wilayah di Bali. Suhu maksimum, di mana kalau dilihat dari datanya sendiri, itu suhu udara di Bali bisa mencapai 34 derajat Celcius, bahkan 35 derajat Celcius. Ini berdasarkan dari perakhiran musim yang sudah dikeluarkan BMKG, bahwa untuk puncak musim penghujan yang ada di wilayah Bali secara umum akan terjadi di bulan Januari. Dan sehingga untuk itu, di bulan Januari potensi hujan tersebut masih mungkin akan terjadi. Sementara tinggi gelombang laut di perairan utara Bali berkisar antara 0,25 hingga 2,5 meter, dan di Selat Lombok berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Masyarakat dihimbau tetap waspada dan berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan dari cuaca ekstrim. Hulantari, Kadek Santosa, Kompas TV, Badung, Bali Kompas TV, Badung, Bali